Intro Assalamualaikum and what's up guys Balik lagi dengan aku di Jun Channel Gimana nih kabar kalian semua guys Semoga sehat selalu ya Tetap semangat dan yang paling penting Jangan pernah lupa buat bahagia So, awal dulu PUBG Mobile rilis New Ultimate versi Anerh Yaitu The Fool's Delight After that rilis 2 langsung The Lovers Grace dan juga Temperance Virtue Yang mana ini tuh ultimate skin versi Anerh pertama Yang couple guys Nah untuk next bakal muncul lagi Seperti apa sih bentuk skinnya Yuk kita bahas Tapi sebelum kesana Buat kalian yang nyari tempat-tempat usi PUBG Mobile Kalian bisa kesini guys Ini dia lapak huda guys Cara aksesnya gampang banget Tinggal kalian ketik aja di search engine kalian Lapakhuda.com Dan kalian pilih PUBG Mobile Terus kalian juga bisa pilih nominal yang kalian butuhkan Bahkan 30 UC pun ada ya And cara ordernya tinggal masukkan ID kalian Nomor WA Pilih nominal yang kalian mau Lalu pilih pembayarannya Eits jangan lupa Ini yang bikin kalian untung Masukkan kode promonya CUNE06 Ingat kalau dispel CUNE06 ya Lalu konfirmasi aja pembayaran kalian And happy shopping guys Nah ini dia trailernya guys Kalian saksikan ya Dan silahkan berkomentar Apakah bagus atau enggak Tapi menurut versi kalian Sampai jumpa Gimana guys Trailernya? Bagus kan? Dan di leaks kali ini Untuk 3D dari skinnya Belum nampak Tapi yang pasti namanya itu Udah ketahuan Yaitu The Reapers and Setcase Bakal ada 2 item Yaitu outfit Dan juga cover Terus bakal bawa banyak trade juga Seperti yang kalian lihat di videonya Next Kalau udah muncul Kita bahas lebih lengkap trade-nya ya And ini ada avatar Yang punya Red Ultimate Terus bingkanya juga Rednya itu Ultimate guys Lalu ada Skin Piercing Fang Helmet Dimana level satunya itu bagus guys Ada hoodie-nya Dan level 2-nya ini makin bagus menurutku Terus desainnya di level 3 Ah keren banget Cakep ya Setelah helm Kita lihat Backpacknya Ini ada Backturn Specter Dimana level 1-nya BAC ternyata guys ya Terus level 2-nya Kayak gini Kita lihat level 3-nya Makin cakep Lumayan sih guys Bagus ya Tapi gak yang wow gitu Next Ada Rewards 10 Lobby Dengan color Dominant Dark ya Keren ya guys Konsep yang diambil Lalu ada sticker Buat Exhibition Hall kalian Next Ini kayak Summon Achievement gitu ya guys Biasanya Kalau dapet dari Ngumpulin poin tertentu Setelah Summon Achievement Next Ada Emote Mythic Violet Flame Animasinya itu Dia kayak Manggil kuda Dengan tepukan tangan Kalau di beberapa game Ini biasanya sih Pakai siulan guys Next Ada Emote lagi dong Tapi kayaknya Ini entry emote deh guys Menurut kalian gimana? Lalu Kalau ini sih Emote Mythic Dari First End Ya bener-bener Awesem banget guys Menurutku ya Emotnya Disini gak cuman Karena emotnya Tapi dia bawa Property Yang itu Keren banget Lalu ada Skin Glider Yaitu Midnight Boundary guys Nah Kali ini sih Desain Glidernya Lebih oke Daripada Yang Alien Kapanalo itu Tapi Tetap aja ya Menurutku Yang ini Just so so Setelah skin glider Yang seolah-olah kita Naiknya itu Berasa mau jatoh ya Karena pegangan Cuma satu tangan Ini ada Skin kuda Dengan nama Violet Flame Keren ya guys Jujur Kalau skin yang ini tuh Hanya bisa dipakai Di event yang kurang menarik Menurutku Karena kalau eventnya berakhir Dan next eventnya itu Nggak ada kudanya Kuda ini cuman bisa dipakai Di mode WoW Atau yang sejenis Sayang banget ya Menurutku ini guys Andaikan Jadi skin dasia Maybe bakal Wow banget Setuju nggak Next ada skin motor Start up effect Yang mana Ini tuh skin Bisa ngasih animasi Kayak burn gitu Di bagian rodanya Dan bagusnya Ini tuh rate-nya Mythic guys Walau desainnya Memang kurang suka Si aku ini Tapi it's okay Karena efeknya Bagus Jadi antara Skin motornya Itu emang Udah keren Dan animasinya Juga keren So Kalau digabungin Tentu Makin menarik Banget ya guys Waktu dipakai ntar Lalu Ada skin pesawat Wings of Oblivion Sejauh ini Skin pesawat Honor itu Bagus-bagus sih Jadi mudah-mudahan Ini sesuai ekspektasi Ketika rilis Berikutnya Ada strength domination Cover guys Bagus ya Style-nya menurutku Lalu ada Set strength domination Yang mana Rate-nya itu Mythic item Dan kalau full set Gini Makin oke By the way Aku suka banget sih Sama style Covernya ini guys Lalu ada set Strength domination Yang mana Rate-nya itu Mythic item Tentu ya Dan kalau full set Gini Oke banget Nah ini loh guys Bagusnya outfit ini Itu ada Emote eksklusifnya Apalagi animasi Dari emote-nya itu Sebagus itu ya Worth it lah Ya Kalau dapet setelan Mythic-nya Berikutnya Ini ada Judgment ruling cover Dan ada juga Setelan dari Judgment ruling guys Untuk cover dan Outfitnya Sama-sama mythic item Dan full setnya Keren juga sih Menurutku By the way Sejauh ini Kalian team yang mana Team prince Atau team princessnya Boleh komen di bawah Dan kita lanjut Untuk tampilan Emote-nya itu Juga cukup oke Tapi gak yang Sewow strength domination Set tadi itu guys Ya gak tau sih ya Kalau menurut kalian Karena semua kan Tergantung selera Oke setelah itu Ada lagi guys Rewards red Sickle Maschity Yang menurutku ini Bagus Cuman Gak kepakai Di matte sih Ya tapi Kepakainya itu Pas di lobby Atau spawn island Lalu ada Skin weapon Mini 14 Arthorn Ruler Yang menurutku BAC guys Terus ini ada Skin KBZ Crimson Shadow Ini juga menurutku B aja sih Next ada Skin Molotov Skeletal Carvier Yang desainnya Seperti ini Uh An eyes on me Terus ini Granatnya Skeletal Carvier Juga Setelah granat Next ada Skin Wingman Violet Bansi Yang menurutku Pribadi Ini cukup Keren guys Walau memang Colurnya Dominan Warna hitam ya Karena ini Sekarang memang Vibesnya lagi Kayak gitu sih Dan aku juga Nggak terlalu excited Tapi dengan Skin kali ini Karena udah punya Yang dari The Lover's Blessing But dilihat-lihat Tetap bagus ya guys Apalagi bagi kamu Yang suka dengan Gradasi warna Seperti model Wingman kali ini Kayaknya sih Kalian harus punya Banget deh Dan ini animasi popupnya Juga cukup oke Bisalah Menotis temen kamu Atau random Pas mabar guys Lalu ada Skin Parasut Yang desainnya Oke Tapi bentuknya Standard banget Padahal Yang sebelumnya Itu udah bagus Loh guys Bentuk-bentuknya Setelah itu Ada hadiah Name Tag Legendary Kalau dapet All Rewards-nya Dan ada Titel juga Yang bisa kalian dapetkan Jika All Rewards Sudah kalian koleksi And the last Ada hadiah Space Yang bisa kalian Kirimkan Ke temen kalian Buat battle popu Next weaponnya Adalah Barrel guys Dan ini Sampai level 8 ya Untuk efek Eliminationnya Punya tampilan Tulang Kayak gini guys Lalu efek Ledakannya Juga bagus Menurutku Gimana guys Love it kan Terus Untuk detailnya Masih Belum ya guys Tapi untuk Kill Message-nya Itu punya animasi Seperti ini Yang menurutku Baca sih guys Dan balik lagi Akhirnya Ke selera kalian Lasing-masing Karena ada yang Bilang bagus Ada juga yang Bilang biasa Pastinya gitu ya Dan glorious Momentnya pun Belum juga ada Animasinya But kalau udah muncul Nanti kita bahas lagi Lebih jauh ya guys Oke guys I think enough For leaks today Dan seperti biasa Sebelum aku akhiri Jangan lupa Buat like Dan bantu share guys Thanks to Matamiza For the best leaks Ultimate skin Honor version Persembahan terakhir Seperti ini guys Bentuk dari Ultimate skinnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax